Di tengah gemah sejarah yang tak henti mengalun, tersimpan sebuah narasi yang terlupa, cerita tentang sebuah buku yang penuh misteri, Militant Islam, karya Godfrey H. Jensen, atau dalam bahasa yang membelai dunia timur tengah, Al-Islam Al-Tauri. Kisah ini tidak sembarangan, karena ia menyimpan dawuh yang berat, karena buku ini hendaknya tersegal dari pengetahuan publik selama tujuh setengah dekade, alias 75 tahun lamanya tidak boleh diedarkan. Alasan pastinya mengapa tidak boleh diedarkan, terkubur dalam lapisan-lapisan sejarah dan politik. Namun satu yang jelas, buku ini dianggap memiliki kunci untuk membuka kembali gairah kecintaan umat Islam terhadap agama, kitab sucinya, dan bahasa yang telah melahirkan peradaban-peradaban agung. Bahkan ada yang mengklaim, bahwa berat takut akan kebangkitan umat Islam, jika sampai mereka membaca buku ini. Sebelum kita menelisik lebih dalam, mari kita kembali sejenak ke masa keemasan Islam, ke masa ketika kehalifahan Utsmaniyah masih berdiri megah, menjadi mercusuar ilmu dan kebudayaan. Buku Jensen, menarik garis yang jelas antara kegemilangan masa itu, dengan kekuatan pendidikan Islam yang terjaga. Di era itu, di setiap penjuru kota-kota Islam, terdapat lembaga pendidikan yang dikenal sebagai kutab. Di kutab, anak-anak tak sekadar diajarkan membaca dan menghafal ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga memahami dan menghayati maknanya. Saya ulangi sekali lagi yang lebih ringkas, anak-anak, diajarkan memahami dan menghayati makna Al-Quran. Tak hanya itu, pemahaman bahasa Arab yang dalam, ditanamkan melalui penghafalan dan pemahaman Alfiyah Ibn Malik, karya monumental Ibn Malik yang merangkum tata bahasa Arab dengan lengkap dan mendalam. Sebuah tradisi yang lahirkan para cendekiah yang tidak hanya fasih berbicara, tapi juga berpikir dan berefleksi. Dukungan atas pentingnya pendidikan ini, tidak hanya berdasar pada kisah-kisah lama. Data-data modern menunjukkan, bahwa pendidikan awal yang kuat, merupakan fondasi bagi pengembangan kognitif dan emosional anak. UNESCO menegaskan, bahwa pendidikan anak usia dini, memegang peran krusial dalam pembentukan kemampuan belajar dan sosialisasi. Dan disinilah, kutab, dahulu beraksi sebagai pusat pendidikan awal yang membentuk fondasi tersebut. Namun, apa yang menarik dari buku Militan Islam, bukan hanya pengungkapan sistem pendidikan Islam kuno, melainkan juga hasil temuan yang dianggap bisa mengembalikan kejayaan umat Islam. Buku tersebut, menurut narasi yang beredar, mengandung analisis mendalam tentang bagaimana kekuatan Barat, terutama Inggris dan Perancis, melalui penjajahannya mencoba untuk mengurai benang kekuatan ini. Studi yang dilakukan tidak sembarangan. Dilaporkan, bahwa peneliti-peneliti mereka melakukan penelitian ekstensif, yang bahkan mungkin merambah ke perairan Indonesia, meski bukti konkret dari ekspedisi ini masih menjadi bahan perdebatan di kalangan sejarawan. Di tengah pergolakan zaman, apa yang bisa kita petik dari klaim-klaim yang menyelimuti buku Militan Islam? Meskipun kita belum bisa mengverifikasi seluruh klaim tersebut karena keterbatasan akses dan ketiadaan bukti fisik yang bisa dijadikan rujukan, satu hal yang pasti, narasi ini menggugah kita untuk mempertanyakan kembali, apa sebenarnya kekuatan terbesar yang pernah dimiliki umat Islam, dan bisakah ia dihidupkan kembali dalam konteks modern? Ini bukan sekadar pertanyaan retoris, melainkan seruan untuk introspeksi dan kebangkitan kembali. Kutab, sebutan untuk sekolah dasar Islam di masa lalu, adalah lembaga pendidikan yang merajai sudut-sudut kota dari dunia Islam klasik. Melalui narasi Jensen, kita diajak menelusuri koridor waktu menuju ruang-ruang belajar, di mana murid-murid duduk melingkar, menghafal dan merenung atas ayat-ayat Al-Quran. Di tempat-tempat inilah, sebelum usia mereka menginjak 10 tahun, anak-anak telah dipersenjatai dengan dasar-dasar yang akan mendukung mereka seumur hidup, yaitu kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, serta hafalan dan pemahaman dasar dari Al-Quran. Kutab tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama, tetapi juga menjadi titik awal pengenalan anak-anak terhadap kekayaan bahasa Arab. Alfiyah Ibn Malik yang sering dihafalkan, bukan sekadar karya sastra. Ia adalah kompendium tata bahasa, yang menghidupkan setiap kata dengan ketepatan dan keindahan. Kecerdasan linguistik ini, tak hanya terbatas pada memahami teks-tek sakral, tetapi juga memfasilitasi pemikiran kritis dan analitis. Pada masa kutab, investasi ini tampak dalam bentuk generasi pemikir, ilmuwan, dan pemimpin. Jensen dalam bukunya, menyiratkan bahwa kekuatan ini bukanlah sesuatu yang mistis, melainkan hasil dari sistem pendidikan yang teliti dan terstruktur. Tidak mengherankan, jika UNESCO dan The World Bank berabad-abad kemudian, menyuarakan hal yang sama tentang pentingnya pendidikan anak usia dini, sebuah prinsip yang telah lama diadopsi oleh sistem kutab. Pendidikan kutab, juga mengarahkan anak-anak untuk menjadi pembelajar seumur hidup. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam Early Childhood Research Quarterly menunjukkan, bahwa pengalaman belajar awal yang kaya, dapat meningkatkan kemampuan akademik dan non-akademik yang berkelanjutan. Dan dikutab, bukan hanya pembelajaran yang diprioritaskan, tetapi juga pembentukan karakter dan etika. Ini sesuai dengan penelitian oleh developmental psychology yang menemukan, bahwa pendidikan moral pada usia dini, dapat membentuk prinsip dan perilaku positif. Dengan demikian, kutab, dengan metode pendidikannya yang holistik, berpotensi menciptakan masyarakat yang tidak hanya berilmu, tapi juga berahlak. Bab ini, oleh Jensen diposisikan sebagai bukti, bahwa kekuatan umat Islam tidak semata-mata terletak pada jumlah, kekayaan, atau kekuatan militer, tetapi pada kualitas dan kedalaman pendidikan yang dimilikinya, dan kedalaman berfikirnya sejak usia dini. Ini adalah sebuah warisan yang jika dibangkitkan, mungkin dapat membawa kembali kejayaan yang pernah ada. Pada bab ketiga ini, kita berpindah fokus ke narasi yang lebih kontemporer, mengeksplorasi bagaimana bahasa, khususnya penguasaan kata, berkorelasi dengan kecerdasan dan pembentukan intelektual dalam berbagai kebudayaan. Melalui cerita seorang dokter dan dosen bahasa Eropa asal Mesir, kita diperkenalkan pada dunia yang seringkali diabaikan, yaitu kekuatan bahasa. Pada awal abad ke-20, ada seorang dokter dan dosen bahasa yang bermigrasi dari Mesir ke Eropa, mulai menyadari suatu fenomena menarik. Dalam kelas-kelasnya, ia melihat betapa mahasiswa Eropa, tampak kesulitan dengan konsep-konsep, yang bagi mahasiswa Timur Tengah adalah konsep dasar. Penyelidikannya yang teliti mengungkapkan, bahwa perbedaan ini mungkin bersumber dari perbedaan dalam penguasaan kata, dan struktur bahasa yang ditanamkan sejak usia dini. Kembali ke Jensen, dia mengklaim, bahwa dalam Al-Quran terdapat lebih dari 77 ribu kata, sebuah penguasaan leksikal yang secara signifikan, melebihi rata-rata penguasaan kata di kalangan anak-anak Barat. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Child Language, penguasaan kosa kata pada usia dini, dapat memprediksi kemampuan membaca dan menulis di masa depan. Ini mungkin menjelaskan, mengapa dalam banyak kasus, pelajar dari latar belakang Timur Tengah, memiliki kemampuan linguistik yang lebih kuat. Ditambah lagi, bahasa Arab memiliki kosa kata yang sangat banyak. Dalam kitab Al-Mufasyal Fitarih Al-Arab Kabel Al-Islam, Al-Iraqi Jawad Ali menyebutkan jumlah kosa kata Arab, mencapai 12.305.052 kosa kata. Jumlah ini menempatkan bahasa Arab sebagai bahasa dengan kosa kata terkaya sepanjang sejarah. Bahasa Arab memiliki kurang lebih 12.305.412 bentuk kalimat, dan 6.699.400 buah kata. Jumlah ini tentu sangat banyak dibanding dengan bahasa Inggris, yang hanya memiliki kurang lebih 100.000 buah kata, dan bahasa Perancis dengan 25.000 buah kata yang dimilikinya. Bahasa Arab juga memiliki pola pergantian kata, yang dikenal dengan istilah tashrif, yang memungkinkan satu kata pada bahasa Arab, dapat berubah menjadi lebih dari 10. Kemudian Islam melalui Al-Quran, menekankan pentingnya bahasa Arab sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada ilmu pengetahuan dan kemuliaan. Bahasa dalam konteks ini, bukan sekadar alat komunikasi, melainkan jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan penciptanya. Ini tercermin dalam cara bahasa Arab mengkodifikasi banyak konsep filosofis dan teologis, yang tidak hanya mendalam, tetapi juga kompleks. Penelitian interdisipliner dalam linguistik, psikologi, dan neurosains, telah menunjukkan bahwa bahasa yang kita gunakan, tidak hanya mencerminkan pengetahuan kita, melainkan juga membentuk cara kita berpikir. Studi yang diterbitkan dalam American Science mengatakan, bahwa struktur bahasa yang kita pahami, mempengaruhi bagaimana kita mengingat informasi dan memecahkan masalah. Dalam hal ini, bahasa Arab, dengan struktur gramatikalnya yang kaya, memberi pembicaranya cara yang unik untuk mengatasi konsep abstrak dan kompleks. Bab ini mengakhiri dengan pertanyaan retoris, apakah mungkin, bahwa salah satu faktor kegemilangan peradaban Islam kuno, adalah kekayaan bahasa dan kecerdasan linguistiknya. Dan lebih jauh, apakah revitalisasi pendidikan bahasa di dunia modern, bisa menjadi kunci untuk membuka kembali pintu kebijaksanaan dan intelektualitas yang sempat tersingkap di masa lalu? Jensen tampaknya meyakini demikian, meskipun buku yang misterius itu masih tetap tidak terjangkau, meninggalkan kita dengan hipotesis yang menantang untuk direnungkan. Dalam lembaran sejarah yang kelam, ketika bayang-bayang kolonialisme mulai merengkuh negeri-negeri Islam, terjadi pergeseran paradigma. Menurut Jensen, Inggris menerapkan taktik pengkategorian pendidikan agama sebagai entitas kelas bawah, menurunkan status sosial mereka yang mengikuti sistem tradisional. Mereka mendorong pendidikan barat sebagai simbol prestis dan kecanggihan, yang secara tak langsung menciptakan diskriminasi dan stratifikasi sosial, berdasarkan jenis pendidikan yang diterima. Dalam Imperialist and Education in the Colonial World oleh J.C. Johari, ditemukan bahwa sistem pendidikan kolonial, memang bertujuan untuk menciptakan klerk yang loyal, dan administrasi yang patuh, bukan pemikir atau inovator. Perancis di sisi lain, diketahui berusaha mengeliminasi elemen-elemen pendidikan Islam secara keseluruhan, terutama di wilayah Afrika Utara seperti di Al-Jazir. Bahasa Arab dan sistem kutab, dipandang sebagai hambatan bagi asimilasi dan dominasi Perancis. Dalam Colonialist and Language Policy in Vietnam and Algeria oleh Robert Philipson, disoroti bagaimana Perancis menggunakan kebijakan bahasa, untuk mengkonsolidasikan kontrolnya dan mengikis identitas asli. Kedua strategi ini, walau berbeda, memiliki efek jangka panjang yang sama, yaitu melemahkan fondasi kecerdasan dan kekuatan, yang telah dibangun oleh sistem pendidikan Islam. Ini diperkuat oleh penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Educational Administration and History, yang menunjukkan bahwa kolonialisme, memiliki dampak signifikan terhadap cara institusi pendidikan beroperasi, dan apa yang diajarkan di dalamnya. Pendidikan bukan lagi hanya soal transfer ilmu, tetapi juga alat untuk memastikan dominasi dan kontrol politik. Banyak yang mengklaim, bahwa buku Militan Islam, menyediakan bukti tentang bagaimana kebijakan-kebijakan ini dirancang untuk mematahkan tulang punggung keintelektualan umat Islam, menanamkan inferioritas kompleks, dan menghapus warisan sejarah yang memungkinkan mereka mempertahankan identitas dan otonomi budaya. Dalam kasus ini, kita diingatkan kembali tentang kekuatan pendidikan, bisa digunakan sebagai alat pembangunan, maupun penghancuran. Dari kerangka kolonial ini, Jensen mengeksplorasi konsep kebangkitan, sebuah seruan untuk mengembalikan pendidikan yang berakar pada nilai-nilai dan tradisi sendiri, menghidupkan kembali kutab, dan memperjuangkan kembali keintelektualan yang merdeka. Penelitian oleh Komparative Education Review, menegaskan bahwa pendidikan yang merespons dan meneguhkan nilai-nilai budaya lokal, dapat membantu masyarakat untuk tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang dalam menghadapi globalisasi dan perubahan sosial. Hal ini tidak hanya berlaku pada budaya Islam, namun juga budaya daerah masing-masing. Dalam keheningan pasca kolonialisme, pendidikan syariah, yang pernah menjadi kebanggaan umat Islam, terlihat seakan tenggelam dalam arus globalisasi dan modernisasi. Berdasarkan kajian Jensen, pendidikan syariah di masa modern, membutuhkan reformasi yang mengakui dan menyesuaikan dengan kebutuhan kontemporer. Bukan sekadar mengajar hukum halal-haram dan ritual ibadah saja, tetapi pendidikan syariah yang menggali dan mempromosikan prinsip-prinsip keadilan, etika, dan kesejahteraan yang terkandung dalam Islam. Menyentuh pada konsep Makasit Al-Syariah, yang berarti tujuan-tujuan atau maksud-maksud hukum syariah, Jensen menekankan perlunya pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang syariah, sebagai sistem nilai yang bisa membinding kehidupan sosial dan politik, serta menunjang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Para peneliti dalam studi Islamic Education in the Modern World, Awe Forward telah mendiskusikan perlunya kurikulum pendidikan syariah yang lebih inklusif, dan relevan dengan tantangan zaman. Hal ini diperlukan, agar pendidikan syariah tidak hanya terlihat sebagai sesuatu yang ortodoks, kuno, kampungan, atau terpisah dari dunia sekuler, tetapi sebagai bagian integral dari pendidikan yang komprehensif. Jensen menggali lebih dalam tentang bagaimana pendidikan syariah harus melampaui batasan dinding madrasah atau universitas. Menurutnya, fungsi masjid sebagai pusat kecerdasan perlu dikembalikan lagi. Mengacu pada masa-masa awal Islam, seperti era masjid Nabawi di Madinah, masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat belajar, diskusi, dan pertukaran pengetahuan. Belajar di sini juga bukan hanya belajar agama, namun belajar ilmu apa saja yang bermanfaat. Jensen menunjuk pada peran vital masjid, dalam menstimulasi dan memelihara pencarian ilmu serta pembentukan karakter. Studi kasus tentang peran masjid dalam pendidikan yang dilakukan dalam jurnal The Western Journal of Black Studies, menyeroti bahwa tempat ibadah seperti masjid, bisa menjadi komunitas pembelajaran yang efektif dalam mendukung pendidikan formal. Ini mencerminkan pandangan Jensen, tentang potensi masjid dalam revitalisasi intelektual umat Islam. Namun, Jensen juga memberingatkan tentang stigma dan kecurigaan, yang kini seringkali terkait dengan masjid sebagai pusat pembelajaran agama radikal, bahkan terorisme. Perjuangan untuk mengatasi persepsi ini, tidak hanya membutuhkan perubahan internal dalam komunitas muslim, tetapi juga dialog yang lebih luas dengan masyarakat global. Disinilah pentingnya interaksi dan dialog antar budaya sebagai bagian dari pendidikan syariah, sesuai dengan temuan dalam Journal of Islamic Studies, yang menekankan pentingnya keterlibatan antar budaya dan interdisipliner dalam pendidikan Islam. Di dalam kerangka narasi militan Islam, Jensen mengeksplorasi potensi yang belum sepenuhnya digali dari umat Islam. Buku ini mengungkap bagaimana, dengan kembali ke akar pendidikan yang kuat dan integratif, umat Islam memiliki kemampuan untuk memperbaharui kekuatan sosial, politik, dan intelektual mereka. Menurut Jensen, potensi ini terletak pada pemahaman mendalam tentang warisan intelektual Islam, yang merangkum filsafat, sains, dan seni, bukan hanya hukum halal haram dan ritual semata. Melalui pendidikan yang merangkul keseluruhan spektrum ini, buku tersebut berpendapat, bahwa umat Islam dapat mengaktifkan kekuatan yang sudah lama terpendam. Menghadapi kemungkinan kebangkitan intelektual Islam ini, Jensen memprediksi, bahwa akan ada berbagai macam reaksi dari Barat. Beberapa mungkin menyambutnya sebagai peluang untuk dialog dan pertukaran intelektual yang lebih kaya, mengakui kontribusi historis umat Islam dalam berbagai bidang. Namun ada juga kemungkinan, bahwa elemen-elemen tertentu di Barat, mungkin merasa terancam oleh prospek kemandirian dan kebangkitan kekuatan ini, yang bisa mengubah keseimbangan kekuasaan global yang telah lama ada. Secara garis besar dapat kita pahami, bahwa oknum-oknum Barat, membenci Islam bukan karena muslim taat beribadah, namun, mereka takut kalau umat Islam mengungguli kepintarannya dalam menciptakan teknologi dan ilmu pengetahuan umum. Oknum-oknum Barat itu tidak takut dengan umat Islam yang berjikir, namun sangat takut dengan umat Islam yang berfikir. Terima kasih sudah menonton!